Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Jumpa lagi yuk Kali ini kita langsung to the point ya To the point Gak pake lama, gak pake penjelasan, gak pake ripet Gak pake ngomong-ngomong yang gak jelas Gak pake Bahas struktur organisasi Dan gak usah mikirin Hal-hal yang kurang baik Dan produktif buat kehidupanmu Kita langsung aja ya Langsung aja nih Gak usah penjelasan ya Jadi gak usah nanya-nanya lagi tentang hal-hal yang Gak penting Oke Jadi gini guys Jadi gini Soal Psikotest Untuk bahannya kamu bisa cari di google Perihal Kayak semacam Menggambar, lapan kotak Terus tes pauli Kemampuan umumnya Psikotest itu namanya Kemampuan umum ya Pengetahuan umum Pengetahuan umum Terus menggambar orang Menggambar masa depan Dan menggambar-gambar yang lainnya Sebenernya psikotest itu bisa di Kamu boleh belajar Boleh juga tidak ya Karena yang paling tahu kan Yang bisa menilai itu orang-orang psikolog ya Karena gue juga gak begitu Tahu ya Karena emang bukan bidangnya ya Ya usahakan ya jadi dirimu yang terbaik lah Untuk hal kayak gitu Emang kalau mau belajar soal kayak tes pauli Gak apa-apa Tidak dilarang Ya Kamu mau belajar soal menggambar yang lapan kotak Boleh Silahkan cari di google Banyak Banyak informasi Jadi kamu tuh yang penting Mau Mau mencari Informasi itu Yang penting tuh ya Disini tuh kata kuncinya Gigi ya Mau berjuang Mau Mau berkorban ya Dalam kategori Berkorban waktu Untuk belajar Terus Memperpantas diri Memantaskan diri Memantaskan diri disini Dalam hal apa Ya dalam hal Memang upgrade dirimu sendiri lah guys Sekarang udah Era digital 4.0 4.0 Betul lagi 4.5 lagi Jadi Kamu tuh harus Memang upgrade diri sendiri Dengan apa ya Dengan cara Menjaga mungkin Kesehatan kamu Pengetahuan kamu Gaya bicara kamu Semuanya Semua hal yang Emang dirasa kurang Upgrade lah Semuanya kan emang Selalu akan Perubahan itu akan selalu ada Perubahan itu bisa dihentikan Dan cara terbaik adalah Dengan cara Mengikuti perubahan selama Perubahannya tuh Menuju arah yang Menuju yang lebih baik ya Untuk psikotest Pesan-pesannya cuma itu sih Gak banyak Karena notabene Psikotest itu Penilaian dari pihak Psikolog ya Iya gak sih Dari psikolog kan ya Iya lah Kita gak tau lah Pengalaman gue Ikut psikotest Beberapa kali ya Kayak gitu Hampir semuanya sama Hampir semuanya sama Dalam artian tuh Kalau kamu beli Mana si padang Di warung A Warung B Rasanya hampir sama ya Seperti itulah psikotest Bukan lulus Sudah lulusnya Tapi dibutuhkan Atau tidaknya ya Cocok Cocok atau enggaknya Jadi kepribadianmu Cocok atau enggak sih Untuk perusahaan ini Nah kalau kamu nanti nanya Emang kepribadian apa Yang cocok untuk perusahaan ini Jawabannya gak tau lah Yang menilai kan Emang orang psikolog Bukan lulus dengan lulus Tapi cocok enggak cocoknya Memang ini Pantas tidak pantas So anjir Kalau udah bahas kekuantitas itu Tolak ukurnya Gue gak berani Berkata-kata guys Karena notabene Gue gak ada kapasitas Untuk memberikan hal tersebut Untuk teman-teman Yang baru bergabung di channel ini Yang masih bertanya Kak untuk lulusan A Boleh gak daftar Untuk lulusan B Boleh gak daftar Jawabannya adalah Tunggu Info pendaftaran Kapan Tunggu Nanti di share di ini Atau gak di IG Yes Apanya Ada Berapa Oke Bawa Oke guys Dikarenakan ini Gue mau Sarapan dulu ya Mau minum kopi dulu juga Thank you udah mau dengerin curhatan gue Ini sekedar curhatan ya Curhatan Yang bisa sedikit memberi gambaran Mungkin sedikit aja Memberi gambaran Masih tambah ilmu Oke guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian Psikotest Salam